Oke, bahasan kita adalah hidrocefalus kongenital. Jadi secara etimologi dari asal katanya, hidrocefalus hidro artinya air, cefal artinya kepala. Jadi hidrocefalus adalah kondisi kelebihan cairan sirebrospinal akibat dari gangguan absorpsi maupun gangguan protoksi yang menyebabkan kelembaran rongga di dalam otak atau ventricle otak. Kalau misalnya hidrocefalus kongenital berarti terjadi akibat dari kelebihan kongenital. Bukan akibat kelainan ada penyakit penyerta. Anatomi dari sistem ventricle otak ini, peruangan cairan cairan sirebrospinal mulai terbentuk pada minggu kelima masa embryo. Cairan sirebrospinal 70% dihasilkan oleh plexus koredeus sisanya, dihasilkan oleh pergerakan cairan transepidermal dari otak menuju ke sistem ventricle. Klasifikasi dari hidrocefalus, bisa hidrocefalus kongenital atau hidrocefalus acquired. Bisa juga hidrocefalus communicans atau hidrocefalus non-communicans. Kalau hidrocefalus communicans, biasanya aliran cairan sirebrospinalnya terblokir setelah melewati dari ventricle. Sedangkan jadi sebut non-communicans jika aliran cairan sirebrospinalnya terblokir sebelum keluar dari ventricle. Etiologi terseringnya adalah stenosis oquaductus sylvii. Ada juga yang disebut sebagai hidrocefalus ex facuo. Biasanya terjadi pada pasien stroke atau trauma kapitis. Ada juga yang disebut sebagai normal pressure hidrocefalus. Tapi ini biasanya pada pasien geriatri akibat dari atrofi korteks cerebri. Etiologi dari hidrocefalus kongenital adalah bisa karena stenosis oquaductus sylvii, adanya spina bifida dan kranium bifida, sindrom Dandy-Walker. Kalau sindrom Dandy-Walker itu biasanya terjadi bisa korpus kalosumnya normal atau tidak ada, atau bahkan absent. Kemudian terdapat kistal di daerah cerebellum sehingga terjadi pelebaran pada ventricle 4. Jadi sebenarnya sindrom Dandy-Walker ini terjadi akibat dari abnormalitas pembentukan dari cerebellum. Kemudian bisa juga akibat dari kista arasenoid, bisa juga karena anomali pembul darah, bisa karena infeksi, bisa karena neoplasma atau keganasan, bisa juga karena perdarahan. Jadi cairan cerebrospinal dihasilkan dari plexus coroideus oleh kapilar koroid. Kemudian aliran cairan cerebrospinal dari koroid plexus ini akan menuju ke ventricle lateral. Dari ventricle lateral akan menuju ke ventricle 3 melalui foramen interventricularis monroi. Dari ventricle 3 kemudian menuju ke ventricle 4 melalui aquaductus cerebris sylvii. Kemudian dari ventricle 4 akan menuju ke spasium subarasnoidea melalui foramen lusca dan foramen magendi. Kemudian dari spasium subarasnoidea melalui filus arasenoid menuju ke sinus venosus kemudian bermuara ke penakava superior. Patogenesis terjadinya hidrosefalus bisa karena peningkatan cairan cerebrospinal akibat dari misalnya ada keganasan pada plexus coroideus jadi terjadi produksi cairan cerebrospinal terus menerus atau karena ada obstruksi dari cairan cerebrospinal misalnya ada sembatan di perjalanan dari ventricle lateral ke ventricle 3 atau ventricle 3 ke ventricle 4 biasanya ini akibat dari stenosis aquaductus adanya obstruksi pada foramen monroe atau misalnya ada obstruksi pada korpus ventricle lateral kemudian bisa juga diakibatkan karena absorpsi dari cairan cerebrospinal yang menurun misalnya ada inflamasi di fili-filis subarasnoid jadi ada 3 patogenesis terjadinya hidrosefalus manifestasi klinis hidrosefalus congenital biasanya pertumbuhan kepalanya yang abnormal kemudian didapatkan fontanel anterior menonjol dan non-pulsatil tidak bersifat pulsatil akibat dari dilatasi dari scalp biasanya vena-vena di bagian kepala juga kelihatan terutama pada saat terjadi peningkatan tekanan misalnya pada saat bayi menangis kemudian ada yang disebut sebagai meewensine ini terjadi akibat dari peningkatan tekanan intrakranial yang menyebabkan os kranial menjadi tipis dan sutura dapat dipalpasi sehingga pada saat kita perkusi didapatkan bunyi seperti pot yang pecah atau cracking pot kemudian pada mata didapatkan ada yang namanya sunset eye sign karena terjadi frontal bosing atau ada penonjolan pada daerah frontal menyebabkan pendorongan pada bola mata ke arah bawah sehingga dia berbentuk seperti sunset eye sign pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk hidrosefalus adalah pertama fotopolos kepala lateral kita lihat ada disproporsi dari kraniofasial kemudian tulang menipis dan suturannya melebar kemudian kalau misalnya kita sudikai adanya perdarahan atau adanya infeksi bisa dilakukan pemeriksaan cairan cerebrospinal kemudian untuk mengetahui misalnya apakah ada edemat dari cerebri adanya massa bisa dilakukan CT scan atau MRI untuk tata laksananya terada yang terapi konservatif medika mentosa namun ini sifatnya hanya sementara yaitu kita mengurangi sekresi cairan bisa dengan asetosolamid 100 mg per kg berat badan per hari atau dengan furosemid 1-2 mg per kg berat badan per hari bisa juga kita tingkatkan dari resopsi di fili arasnoid dengan cara pemberian isosorbit 2 g per kg berat badan per 6 jam tata laksana definitif untuk hidrocefalus adalah ventriculoperitoneal shunting atau VP shunt kemudian kalau misalnya terjadi hidrocefalus non-communicase ada juga pilihan operatif yaitu endoscopic ventriculostomy bisa atau tanpa koroid plexus coagulation terima kasih semoga bermanfaat